Seorang wanita di Makassar, Sulawesi Selatan, dianiaya mantan suaminya. Pelaku tega menganiaya hanya karena korban menolak diajak berhubungan badan. Pelaku juga menganiaya anak korban yang membela ibunya. Pelaku juga menganiaya anak korban yang membela ibunya. Pelaku Darmi, 37 tahun yang sedang berada di rumahnya, didatangi pelaku Said Rahman, 45 tahun, mantan suaminya, dengan cara menyelinap. Kepada korban, pelaku minta dilayani hawa nafsunya, namun ditolak korban. Tak terima keinginannya ditolak, pelaku menendang korban hingga korban tersungkur. Mendengar keributan, anak korban terbangun dan sempat berusaha membela ibunya. Karena sudah kalah, pelaku juga menganiaya anak kandungnya sendiri. Dari lokasi kejadian, polisi juga mendapati pelaku yang diduga akan melarikan diri. Pelaku dan korban kemudian dibawa ke Polsek Makassar untuk diperiksa. Laki HM ini mendatangi rumah mantan istrinya dan meminta untuk berhubungan badan sehingga istri mantan istrinya ini menolak. Setelah menolak, sehingga pelaku ini melakukan penganiayaan terhadap mantan istrinya. Ada pun yang dilakukan penganiayaannya itu melakukan tindakan dia menendang perut sebelah kiri mantan istrinya. Tiba-tiba, anaknya terbangun, anaknya terbangun sambil menangis, mengatakan bahwa, Bapak, kenapa kita kasih begitu, Mama? Sehingga pelaku ini kembali lagi untuk melakukan penganiayaan terhadap anaknya. Setelah ditahan semalam, korban dan pelaku akhirnya berdamai. Polisi juga telah meminta pelaku membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mendatangi korban dan melakukan tindakan KDRT. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan.